Pemasaran atau marketing merupakan salah satu faktor penting dalam usaha untuk mendukung penjualan ya bos. Apalagi kalau kita baru membangun usaha, strategi pemasaran penting dilakukan untuk memperkenalkan usaha kita bos. Setidaknya ada 5 faktor yang mendukung pemasaran dapat berjalan efektif. Apa aja ya bos, yuk kita kulik. Pertama, tentukan secara spesifik produk apa yang kita sediakan ya bos. Jelaskan fitur produk dan layanan yang kita miliki dan bagaimana produk kita akan bermanfaat untuk konsumen. Penting juga untuk mengidentifikasi apa yang membuat produk atau layanan kita berbeda dengan kompetitor. Tentukan harga produk atau jasa yang kita sediakan bos. Harga harus bisa menutupi pengeluaran dan menghasilkan keuntungan buat bisnis kita bos. Tapi harus juga disesuaikan dengan yang konsumen bisa bayar. Untuk mengetahuinya, cobalah melakukan riset untuk mencari tahu berapa harga kompetitor dan tentukan bagaimana kita akan menyesuaikannya. Tentukan tempat di mana produk atau jasa kita akan dijual ya bos. Seperti bagaimana produk kita akan didistribusikan. Terus, bagaimana kita akan membawanya ke pelanggan. Apakah kita akan menjualnya di sebuah toko atau menjual produknya secara online di marketplace. Untuk memperkenalkan merek dan produk kita, penting untuk melakukan strategi promosi yang tepat ya bos. Kita perlu memahami pangsa pasar bisnis kita. Termasuk di mana konsumen dapat ditemukan. Dan bagaimana kita menarik minat calon konsumen tersebut. Terakhir, sumber daya manusia atau tim pendukung dapat mempengaruhi kesuksesan bisnis kita bos. Jika ada tim yang membuat image negatif, terutama bagian penjualan yang bersikap kasar, pelanggan dan klien tentu akan segera meninggalkan produk kita. Sehingga membuat bisnis kita tidak akan berkembang. Jadi, udah tau kan bos? Faktor-faktor apa aja yang bisa membantu pemasaran bisnis rumahan kita. Sehingga lebih baik lagi ke depannya dan terus menghasilkan cuan bos. Terima kasih telah menonton!